Oke, di video ini saya akan membuat bantuan yaitu tentang cara membuat sebuah restore point di Windows 11 Oke, kita membuatnya seperti ini, kita masuk start, lalu kita tulis aja restore, seperti ini restore Lalu kita klik yang di sini, grab restore point Lalu di sini, system ini pada bagian local design-nya, ini kan op Kita on-kan terlebih dahulu, kita masuk configuration, lalu kita on-kan, lalu kita atur di sini misalkan 5% saja Oke, ini 5% lalu klik apply, klik ok Jika sudah on seperti ini, sekarang kita klik crash Lalu kita buat nama restore point-nya, misalkan saya akan buat restore point Point 1 Oke, lalu klik crash Sekarang kita tinggal tunggu saja Ini proses pembuatannya seperti ini ya Nah, ini sudah selesai, kita klik close Sekarang kita cek di sini apakah restore, kita sudah jadi restore point-nya Kita klik, lalu klik next Nah, jika sudah tertambah seperti ini, berarti di sini kita sudah selesai membuat restore point-nya Ini namanya restore point 1, oke Kita sudah selesai Nah, jadi kalau Anda mau apa itu? Mau meng-install software yang menurut Anda mencurigakan ya Atau mungkin kurang yakin untuk software tersebut aman atau tidak untuk laptop Anda Anda baiknya seperti ini buat restore point terlebih dahulu sebelum Anda melakukan install Jadi untuk menghindari laptop Anda blank atau korup ya Biasanya kan ada aplikasi tertentu yang dapat merusak sistem Anda Sehingga laptop Anda akan mengalami lemot atau mungkin apalah Intinya ada masalah pada laptop Anda Jika Anda sudah melakukan seperti ini, sebelum Anda melakukan install Nanti kalau error Anda cukup klik ini saja restore, lalu klik next Next berikutnya nanti akan komputer Anda atau laptop Anda akan kembali ke pengaturan sebelumnya Jadi waktu Anda membuat restore-nya Misalkan ini saya membuat waktu jam 4.24 Ya, 9 detik Jadi nanti kalau kita restore, misalkan besok error Kita kembali, nanti kita restore ke waktu ini ya Jadi aplikasi yang sudah kita install hilang sebelumnya ya Jadi berada di waktu jam segini Oke, atau tanggal 12 Ini bulan 12, tanggal 18 Sesuai ini ya intinya Datanya juga kembali ke data ini Oke, jadi seperti itu untuk keamanan laptop atau komputer Anda Sebaiknya sebelum melakukan install Anda Siapkan restore point terlebih dahulu Oke, semoga bermanfaat Selamat mencoba